Makanya saya selalu cek ini bangunan jam berapa? Ada security datang saya Saya bersingkat nih karena waktunya Dia datang nangis gitu Ustaz saya digugat cerai sama istri saya Ustaz tolong saya Ustaz Saya baru kali ini ngeliat security cengeng Saya tanya kenapa digugat cerai Saya itu dianggap keras Kepala enggak romantis Saya itu udah belajar mau perbaiki diri Ustaz Bener saya cinta banget istri saya Ustaz Tolong saya Ustaz Setelah saya digugat cerai Istri saya kan ngekos Saya enggak tahu di mana Itu istri saya itu Enggak mau negur saya lagi Saya itu tahu salah saya di mana Makanya saya nonton video Ustaz di Youtube Saya ikuti kajian-kajian Ustaz yang lain Yang berkait rumah tangga Saya mencoba seperti istri saya romantis Suatu hari saya kirim WA puisi Malah dibalas apa? DJ Saya bilang mangsi itu enggak pernah buat visi Bikin busanya DJ orang kan gitu kan Itu maksudnya gitu Ustaz Terus saya tanya gini Kerjaannya apa Pak? Saya security Ustaz di sebuah perusahaan Bangunnya jam berapa? Dia pura-pura enggak dengar Apa Ustaz? Bangunnya jam berapa? Saya kan security Ustaz Kadang saya ditugasin tuh sampai jam 3, jam 4 Iya bangunnya jam berapa? Saya bilang Dia pengen berapologi dengan malam itu Kadang jam 8 Ustaz Kadang jam 9 Ya kadang sholat Sholat apaan? Jam 8 Sholat duha pakai kunut Saya bilang Dia diem aja Gimana Ustaz? Mau enggak istri situ balik Tanpa perlu bikin busi macam-macamnya Ya maulah Ustaz Mau serius Mau jalanin terapi dari saya enggak? Tentu Ustaz Apa Ustaz terapinya? Terapinya agak berat nih Apa Ustaz? Mulai besok bangun sebelum subuh Kemudian berangkat ke masjid Sholat Ingat laki soleh selat di masjid Laki soleha selat di rumah Laki soleh apa soleha? Soleh Ustaz Ya Masjid Setelah subuh Jangan tidur lagi Punya Handphone nya mana? Cari aplikasi di playstore Alma Surat Baca Nih saya lihatin Nih Boleh download yang ini Baca Baca Kalau bisa sampai syuruk Kalau enggak bisa Boleh isi dengan aktivitas lain Tapi jangan tidur Kalau udah ngantuk banget Setelah syuruk boleh Setelah syuruk Setelah udah matahari udah terbit Karena malaikat datang ke rumah Membagikan keberkandai Allah Lagi waktu subuh Siap enggak? Itu doang Ustaz? Iya siap Berapa lama Ustaz? 40 hari Enggak boleh putus Kalau putus Ulang dari awal Sanggup enggak? Saya usahain Ustaz ya Serius? Serius Mulai besok Laporan ke saya Enggak usah mikirin Ria Enggak usah mikirin Yang penting A aja Kalau sukses Sukses Gagal Gagal Jujur Jujuran Mau dibantu enggak? Siap Ustaz Besok Hari pertama Laporan sukses Hari kedua Sukses Hari ketiga Gagal Saya tanya Kenapa gagal? Saya kan nginep rumah teman saya Ustaz Semudah diajak nonton Liga Inggris Kebetulan klub saya yang main Sampai jam 2 Tidur bablas Selama proses ini Jangan nginep dulu Mau enggak? Ini kan pentingan mana Bola sama ini Istri saya Ustaz Oke Ulang lagi dari awal Ulang lagi? Iya Ini beri kalau ulang terus nih Saya bilang nih Siap enggak? Siap Ustaz Jangan nginep dulu Iya Tahan 40 hari doang Siap hari pertama Alhamdulillah Hari kedua Tiga Sampai hari ketujuh Alhamdulillah Istrinya pulang Karena bajunya Ada yang ketinggalan Belum selesai Belum selesai Enggak semudah itu Ferguson Akhirnya Istrinya pulang Karena mau ganti baju Disinilah Suami yang ngebujuk Kita rujuk dong Istrinya kekau Enggak Hari selesai Hari selesai Ketemuan di pengadilan Surat itu nyampe ke kamu kan Sidang pertama Ya tapi emang gak bisa Kita selesai Enggak mau Aku capek Sudah bulat Pokoknya mau minta Bisa sama kamu Ayolah Enggak gak mau Akhirnya Sidang kedua Eh sidang pertama Ketemulah mereka Hakim minta Ada mediasi Masih-masih disuruh Memikir kembali Si istri kekauh Mau cerai Si suami Mencoba untuk Argumen ingin rujuk Karena pertimbangan Gini-gini Walaupun mereka Belum punya anak Karena baru Menikah setahun Terus akhirnya Si suami Bilang Saya Saya sih pasrah Aja Pak Hakim Saya udah memperbaiki diri Terus dia ngomong gini Di pengadilan Padahal saya itu Udah Apa Udah konsol Sama Ustadz Bendri Dan saya udah dikasih Apa Pokoknya Amalan-amalan deh Supaya rumah tangga Ini utuh Si istrinya langsung Nyeletuk Kamu konsol Mas siapa Ustadz Bendri Nah Istrinya ini Rutin ikut kajian saya Di daerah Mampang Ya Terus dia bilang Serius kamu Ustadz Bendri Iya Boleh minta nomor Ustadz gak Kasih nomor Ustadz Akhirnya Pengadilan bilang Ditunda Scorsing Kalau gak salah Dua minggu atau tiga minggu lagi Ketemu Minta saksi-saksi Gitu ya Ya pokoknya Mau diputuskan Nah setelah Minta scorsing itu Si wanita ini Dapat nomor saya Nelpon berkali-kali Cuman gak saya angkat Sampai 19 kali Karena saya Kalau ada yang nelpon Gak pake pembukaan dulu Waduh SMS Saya ngerinya itu Tukang kredit Kan gitu ya Makanya saya Masa itu tukang kredit Itu kan banyak nawarin Pak Males lah Makanya gak saya angkat-angkat Sampai jam 9 malam Masih nelpon Masa iya tukang kredit Tapi saya punya kebiasaan Kalau ada orang nelpon Di atas jam 9 malam Wajib saya angkat Karena saya berasumsi Ini darurat Biasanya kalau ada jam 9 Orang nelpon Berarti dia butuh banget Bantuan saya Makanya saya angkat Begitu saya angkat Langsung dia bilang Maafin Ustadz Gaguh waktu istrih Oh iya iya Ada apa Ada apa Gini Ustadz Ustadz Saya di sebelah namanya Saya jama Ustadz Di pengajian ini Ustadz tau ini gak Ya Itu suami saya Oh iya iya Hari ini kami sidang pertama Dan kami Udah Udah Ketemu Pak Hakim Pak Ustadz boleh saya nanya Iya Apa Apa hukumnya Istri Eh apa hukumnya Menjilat ludah sendiri Ini gini Saya karena malam Dan saya gak terlalu serius Saya jawabnya gini Oh boleh kok Saya malah sering Menjilat ludah saya Saya gak nge Kan maksudnya apa Gitu Maaf Ustadz Bukan ini Saya mencoba Bercanda Dia juga gak ketawa Enggak Dia langsung bilang Bukan Ustadz Maksud saya Saya punya keputusan Bulat itu bercerai Tapi Enggak Entah kenapa Saya tiba-tiba berubah hari ini Maksudnya Agak ragu gitu Ustadz Kalau saya tiba-tiba Menarik cerai Hukumnya apa Ustadz Bagus lah Saya bilang Bagus itu Tapi gimana Ustadz Saya udah kadung banyak nangis Sama Bapak Ibu saya Gimana Ustadz Ntar saya dibilang Kamu kenapa ya Liat ya Digitu Yaudah Istiqoro aja Emang boleh Ustadz Saya sebelum ini udah istiqoro Yaudah istiqoro lagi Gak apa-apa Bismillah Kalau memang ini terbaik Allah pilihkan Emang saya tanya Emang kenapa Tiba-tiba berubah Jujur Ustadz Waktu suami saya bilang Dia akan tanya Saya sudah merasa Saya sudah merasa Bahwa suami saya serius Memperbaiki diri Karena selama ini Janji-janji doang Janji-janji Tapi gak pernah terbukti Saya pengen janji Itu dia datang Langsung minta dibina Minta dibantu Kalau ini kan Kemarin-marin Saya terus gitu Yang kedua Saya pulang Dua hari yang lalu Ke rumah Dan saya emang Rasa suasana rumah Entah kenapa adem Saya ada yang merasa Beda gitu Makanya saya Tiba-tiba kepikiran Saya janjian Zolim Nama suami Peningkatan kami Kan baru setahun Apa-apa gitu Kok udah ini gitu Jadi gimana Ustadz Yaudah istiqoroh Alhamdulillah Istiqoroh dia Saya langsung buru-buru Hubungi si suami Saya bilang Makin semangat Saya bilang Kencengin lagi ibadahnya Tambah sedekah Tambah ini Tambah ini Tambah ini Alhamdulillah Sehingga saya Di hari ke-21 Apalagi hari ke-22 Itu Si suanita Mencabut Gugatan cerainya Di pengadilan Agama setempat Dan saya bilang Masih laki-laki Kamu masih punya utang Sama Allah Jangan sampai Allah Cabut Yaitu kamu buru-buru Untuk Melunasinya Maka Sampai sekarang Alhamdulillah Dikenas sebagai Orang yang sangat Aktif ibadahnya Terutama Subuhnya Tak pernah ketinggalan Terima kasih telah menonton